Halo Assalamualaikum, tadi pagi postingan aku mengenai Cagup yang main sandiwara gerebek-gerebekan Terus yang digerebek akhirnya bersuara, kalau emang mau digerebek kenapa saya diginiin duluan Terus ada netizen yang tanya, Mbak Fer kalau yang itu orangnya bisa kena pasal gak? Oh tentu saja bisa, ada KUHP, KUH pasal 284 isinya Satu, diancam pidana paling lama 9 bulan penjara Jadi aku bacain ayat 1A dan ayat 1B Jadi yang A buat laki-laki, yang B buat perempuan Barang siapa buat mereka yang sudah menikah, terus melakukan gendak atau dalam kurung overspel Padahal diketahui bahwa pasal 27 bebe berlaku baginya Jadi siapapun yang sudah menikah, tapi kalau melakukan jual beli Begitu bisa kena pasal 284 dan 9 tahun penjara Wakil Ketua Umum sebut Gerindra tak calonkan Andre Rosyade di Pilkada Sumatera Barat Hai Gengs, jumpa lagi dengan Mimin disini dan Radio GBFM untuk kalian semua Gengs, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Sufmi Dasko mengatakan Gerindra tak mencalonkan kadernya Andre Rosyade dalam pemilihan gubernur atau Pilkub Sumatera Barat 2020 Hal ini disampaikan Dasko ketika ditanya terkait keterlibatan Andre Rosyade dalam penggerbekan pekerja seks komersial atau PSK di Kota Padang Sumatera Barat beberapa hari lalu Untuk keseimbangan di masyarakat perlu diketahui bahwa DPP Partai Gerindra mempertimbangkan untuk tidak mencalonkan Andre Rosyade sebagai gubernur Sumatera Barat Kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 7 Februari 2020 Gengs, lebih lanjut Dasko mengatakan Partai Gerindra tengah menggodok nama lain untuk diusung di Pilkada Sumatera Barat 2020 Ya, itu nanti, masih kita godok ujarnya Ada pun Gengs, Andre Rosyade tengah menjadi sorotan publik atas keterlibatannya dalam penggerbekan PSK Saat dikonfirmasi, Andre membantah penggerbekan terhadap PSK di Padang Sumatera Barat adalah jebakan yang sengaja dibuatnya Andre mengatakan ia mendapatkan laporan dari warga terkait adanya praktek prostitusi online Lalu, ia melaporkan kepada pihak polisi Tidak ada saya menjebak Pertama, ya kan, saya dapat laporan masyarakat soal ini Saya sampaikan ke pihak kepolisian ke Cybercrime Polda Sumatera Barat Dan polisi mengecek aplikasi yang saya laporkan Lalu, oleh Polda dicek ternyata benar Maka dilakukanlah penggerbekan oleh Polda, kata Andre Lebih lanjut, Andre mengatakan penggerbekan tersebut untuk membuktikan laporan masyarakat terkait adanya prostitusi online Menggunakan aplikasi Menurut dia, warga sengaja memesan PSK tersebut Dan ajudannya meminjamkan kamar untuk mengungkap adanya praktek prostitusi online Tak berserang lama, saat warga tersebut tengah bersama PSK di kamar Polisi masuk untuk menggerbek Nah, ajudan saya memang sudah ada di kamar situ atau hotel Karena warga yang memesan tidak punya waktu lagi untuk memesan kamar Karena cewek itu minta bukti kamarnya di mana dipinjam kamar ajudan saya Ujar dia Nah, bagaimana gengs menurut kalian? Update terbaru buat kalian Apakah kalian gembira dengan berita ini atau sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar dan lagi-lagi Yang masih menjadi misteri adalah Bagaimana PSK tersebut sampai berkata Kenapa aku diginiin dulu? Baru digerebek Yang artinya, itu ditujukan kepada siapa? Kalian bisa menebak bukan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Ada Mimin dan dari KBFM disini untuk kalian semua Bye Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih telah menonton!